Mas Yusul, persoalan mengenai harga minyak goreng ini diserahkan kepada orang dengan latar belakang politik. Anda percaya persoalan komunitas kita akan beres? Percaya atau tidak percaya, kita harus melihatnya, mungkin Pak Yusul kemarin menitakan 100 hari ke depan ya, kalau memang berhasil ya, berarti kita percaya. Tapi kan kita harus white and see, seperti itu. Nah terkait dengan masalah figur bahwa dia jadi politisi atau bukan, saya kira itu lebih kepada haknya Pak Presiden ya, untuk memilih. Tapi gini Mas, dalam masalah minyak goreng ini kan sekarang ada DMO-DPO ya, DMO-DPO sudah kembali, kemudian ada aplikasi sinira dan sebagainya. Saya kira di sini Pak Yusul itu atau Menteri Pedagangan yang baru ini harus bisa mengelola kepentingan, interes ya, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Pengusaha ingin agar usaha mereka tetap jalan, tetap pada untung, dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Masyarakat juga ingin agar harga minyak goreng itu terkendali. Minimal HIT Rp14.000 untuk yang curah. Pemerintah, dia tidak tercoreng mukanya, mas. Hanya gara-gara persoalan minyak goreng. Nah di sini saya kira harus ada sebuah kasih ibaran yang sangat jelit dari Pak Menteri yang baru untuk mengelola tiga kepentingan tadi. Medcom.id, a part of media group network.